Terima kasih Anda masih, maksirkan sompas siang saudara. Di tengah pandemi di bulan Ramadan, mantan Ketua Umum P3 Muhammad Romahur Muzi atau Romi akhirnya menghirup udara bebas. Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta membuat Romi bebas dari rutan KPK, tapi perkaranya belum selesai karena masih ada kasasi yang menanti. Ini adalah perkah bulan Ramadan. Bagi saya, yang patuh saya syukri adalah saya kembali bersama dengan keluarga. Untuk sementara, pemahur Muzi bisa menarik napas lega. Usai menjadi imam sholat terawih, mantan orang nomor satu Partai Kaabah ini bebas dari rutan KPK, Rabu Malam. Setelah pengadilan tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis satu tahun penjara, memotong vonis dua tahun dari pengadilan tipikor sebelumnya. Ditahan sejak 16 Maret 2019 dan sempat dipantarkan selama 44 hari, bekas anggota DPR ini sudah selesai menjalani setahun masa hukumannya pada 28 April lalu. Meskipun kami belum puas dengan putusan yang ada di pengadilan tinggi, karena belum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang memang mengemuka selama persidangan, tetapi ini adalah perkah bulan Ramadan. Bagi saya, yang patuh saya syukri adalah saya kembali bersama dengan keluarga. Meski sudah menghirup udara bebas, perkara yang menjerat Romi belum selesai. Ia masih bisa kembali dibui, karena KPK tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. KPK menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti sejumlah uang suap yang diterima oleh Romi, dan tidak mengabulkan tutupan KPK agar hak politik Romi dicabut. Tentu Jaksa Peruntungan KPK juga melihat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup ketika menjatuhkan bidana kepada diri terdakwa yang dinilai masih terlalu rendah. Pemenang untuk menentukan penahanan berikutnya beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya upaya hukum kasasi oleh Jaksa Peruntungan tersebut. Demikian. Roma Hurmuzi setahun hidup di balik jeruji setelah terbukti menerima suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. 15 Maret 2019, ia terjari operasi tangkap tangan KPK di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur. Romi pun didakwa menerima suap senilai total Rp346 juta dari Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik Muafak Birahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur Harissa Sanuddin untuk mengurus proses lelos jabatan keduanya. Kedua pemerintah suap itu pun kini sudah diadili dan dicopot dari jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV